Ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Dia Fendi Tama. Sekarang saya akan membuat konten code for fun sih. Jadi saya hanya mau ini sih bikin-bikin aplikasi yang iseng-iseng aja. Bukan tutorial, cuma pengen bikin-bikin aja sih, buat fun aja, buat latihan, buat nambahin skill. Nah, tadi ceritanya saya buka-buka iseng-iseng browsing, ternyata ada template chat WhatsApp yang udah jadi. Yang membuat saya kepikiran untuk bikin aplikasi iseng WhatsApp ala-ala lah, WhatsApp clone, pakai CI4. Bisa nggak sih CI4 bikin aplikasi buat chatting kayak gini, sejenis WhatsApp yang mirip-mirip gitu? Nah, sekarang saya akan coba untuk bikin aplikasinya. Apakah bisa? Saya bikin WhatsApp clone atau WhatsApp ala-ala menggunakan CI4. Tadi saya sebelumnya juga udah browsing tentang struktur database yang biasa digunakan di aplikasi chatting, yaitu kayak gini. Saya akan bikin mirip seperti ini, DB-nya. Mirip-mirip lah, cuma ganti nama sedikit. Saya paling pakai user, room, room user sama message. Dan mungkin kalau WhatsApp kan ada statusnya. Saya tambahin satu tabel lagi status di atas. Nah, sekarang ini kira-kira jam... Oh, jam 12 malam. Ini apakah saya berhasil untuk bikin WhatsApp clone-nya? Kita lihat aja. Ini saya juga mungkin nggak selesai sampai hari ini, mungkin dilanjut besok lagi. Karena sudah malam dan di luar hujan juga. Oke, tanpa berlama-lama. Sekarang kita langsung install dulu CI4-nya. Untuk install CI4, kita copy paste aja ini, kodingan composer, sintak composer di web CI4. Kita paste di terminal. Kita ganti namanya. Saya mau kasih nama WA clone. Kita tunggu sebentar sampai aplikasi CI4-nya terinstall. Sambil menunggu CI4-nya terinstall. Kita download dulu template WhatsApp tadi yang ada di web. Booty.com Googling aja, ini nanti bakalan keluar kok. Googling-nya, keyword-nya WhatsApp web template. Tadi saya diminta login, saya juga udah login. Sekarang tinggal download aja. Kita download. Download now. Kita dapat template-nya dalam bentuk HTML. Kita buka HTML di browser. Ya, seperti ini. Yang kita download tadi. Ini nanti akan kita integrasikan atau kita pakai template-nya di WhatsApp kita. Lalu saya juga mau bikin, niapin, db terlebih dahulu. Saya kasih nama WA clone. Create. Oke, tabelnya nanti kita create via migration aja. Kita cek lagi instalasi kita. Belum berhasil juga. Maksudnya belum selesai. Nah, saya tadi juga Googling untuk soket-nya. Untuk komunikasi soket. Soket itu biasanya dipakai untuk aplikasi chat gitu ya. Ini pakai rachet. Rachet PHP. PHP web soket. Nah, ini yang nanti akan kita pakai. Tadi itu saya sudah menemukan yang sudah siap pakai. Tinggal kita pakai aja. Di Twilio ini. Nanti kita pakai langsung dari example-nya dia. Langsung kita integrasiin di WhatsApp clone kita. WhatsApp web clone. Oke, ini sudah selesai. Instalan CI4 fresh-nya. Fresh install-nya. Kita coba masuk ke foldernya. Sudah diisi semua. Saya mau CHMOD dulu. Di write table-nya. Balik. CHMOD. mode R. Oke. Kalau sudah, kita buka aja. Hasil installan CI4-nya. Di Visual Studio Code. Open. Ini sudah. Kita buka. Pertama kali setelah install, kita rename INV. menjadi .env. Lalu kita ganti environment-nya. Menjadi development base URL-nya. Kita ganti jadi ke public. lalu database-nya. Ini saya ganti 127.0.0.1 atau localhost. web clone. Jadi saya bikin db namanya WA clone. Username default saya root. Password saya enggak pakai. Ini mysqli. Oke. Kita save ENV-nya. Kita cek dulu di browser. Hasil installannya. Localhost WA clone public. Ini sudah berarti CI4-nya sudah keinstall. sekarang kita sekarang kita mau integrasi in template yang tadi kita download ke CI4 kita. Yang sudah kita download tadi ada di sini. Kita copy. Copy ke htdocs. htdocs kita buka folder WA clone. lalu kita paste di app fuse di app fuse paste item. Ini saya rename menjadi layout.php php saya ganti ekstensinya jadi php kalau buka di visual studio code kita cek app fuse sudah ada layout.php nah lalu kita buka controller kita buka home.php return view-nya kita coba ke layout.php save kita buka browser kita kita refresh nah ini ini sudah mentahannya sudah keinstall di CI4 kita terus saya mau misah-misahin layout ini biar lebih gampang lagi sepertinya saya akan misahin layout-nya ini jadi section berapa section ini satu section sendiri lalu ini satu section buat chat-nya dan untuk kontaknya satu section lagi untuk misahinnya saya mau bikin fuse new file index.php balik lagi ke layout php kita di layout php ini saya biarin aja CSS-nya saya gak mau ganggu karena saya gak begitu ngerti CSS nah saya mau di sini untuk ngecek code dengan mana yang harus diedit saya inspect elemen dulu ini namanya sidebar body di dalam sidebar oh ini namanya side 1 saya mau bikin sidebar saya pisah sidebarnya div class row sidebar row sidebar ini mau saya pisah saya minimize dulu kalau udah diminimize saya mau sisakan satu aja buat contoh buat contoh ini paling atas saya sisakan sisanya akan saya hapus save kita lihat dulu kita bener gak nge-delete nya nah bener kan kita hapus kita sisain satu buat contoh udah kalau udah ini kita komen dulu lalu di dalamnya kita bikin section this render section sidebar oke sidebarnya udah sekarang untuk message nya ini conversation saya jadikan section baru lagi section conversation 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 section isinya mulai dari row heading row heading row message row reply row heading row message row reply ini saya mau buat section this render section convert session kenapa saya pisah-pisah kayak gini ini biar kita gampang aja sih gak rowet ketika ngeditnya nah sekarang saya mau buka index php nya di index php nya kita extend layout extend layout terus disini kita juga mau this section sidebar this and section lalu this section conversation this and section ini tadi dalamnya conversation di row heading row message row reply saya mau cut saya pindah ke index php dulu buat persiapan oke udah di copy lalu yang tadi sidebar mainnya sidebar body yang saya komen sebelumnya disini ini mau saya cut juga cut saya pindah ke index php dalamnya section sidebar ini mungkin bisa dirapikan lagi biar enak dilihat saya akan rapikan sebentar nah sudah lebih enak dilihat lalu saya mau satu lagi saya mau tambahin section script buat nambahin javascript this render section script di index php saya mau this section script this and section jadi kita akan nulis script javascript di dalam sini script type text javascript kalau saya lihat tadi sudah include jquery jadi kita tidak perlu manggil jquery lagi kita langsung bisa manggil manggil fungsi jquery dalam sini kita cek dulu hasil layout modifikasi kita refresh kita lihat di console ada error enggak di network ada error enggak sepertinya ini ada yang error ada yang enggak ke render di conversation nya sepertinya saya ada salah menempatkan HTML di sini di layout php saya salah nyomot nyomot jadi saya mau comot ini berikan satu section saja dari searchbar dari searchbox ini searchbox row sidebar saya ambil semua masukkan di sidebar di sini lalu bawahnya juga saya ambil saya saya taruh di sini saya refresh sepertinya sepertinya gagal lagi kalau gagal saya undo semuanya undo dulu yang di layout yang di layout saya mau balikin ke awal sekarang saya mau coba dikit-dikit aja ininya masukinnya yang namanya code for fun jadi kayak gini banyak errornya tapi yang penting kan bisa belajar kita ini dari searchbox sidebar saya mau ambil semua cut as this render section sidebar disini saya paste saya cek dulu di browser saya refresh hmm nggak keluar juga saya undo dulu oh ya ampun kesalahan saya dari tadi ini home-nya belum mengarah ke indeks php jadi saya masih memanggil layout yang saya potong-potong ini kalau di refresh nah keluar semua jadi tadi kesalahan saya home-nya masih mengarah ke layout php bukan ke indeks php oke udah ketemu masalahnya dimana sekarang ini mau saya delete-delete dulu chatnya orang-orang di chat saya sisain satu buat contoh aja saya simpan saya refresh udah bener sisa satu abis itu saya mau misain section yang ini kita ulangi lagi di layout php di conversation 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 ctrl-f conversation saya mau ambil heading message reply ini saya cut this vendor section conversation conversation kita kita ngeuangin lagi yang tadi kita ngeuangin lagi yang tadi ya dalam sini saya paste save kita cek di browser refresh tetap keluar berarti bener lalu saya mau bikin javascriptnya pilih out php tadi kehapus this render section javascript script aja deh ini cara untuk templating ya teman-teman jadi teman-teman nanti kalau dapet template apa aja bisa diinstall dengan di ci4 dengan cara kayak gini misah-misahin sectionnya jadi ketika kita mau manggil suatu view kita gak perlu manggil semuanya kita langsung extend layout aja this section clip this and section script script type text javascript script oke udah di save kita pastikan lagi bener ininya oh ini kayaknya backgroundnya gak di include di template-nya kita download background WA aja download whatsapp web background background whatsapp web kan kayak gini ini saya download aja save image save image saya taruh di whatsapp clone ini folder yang saya bikin di htdoc taruh di htdoc wa clone taruh di folder public saya kasih nama saya kasih nama save udah terdownload kalau udah terdownload kita benerin link di layout php linknya p.jpg p.jpg kita gantikan backgroundnya terus ada satu lagi tadi link ini gak tau link apa kayaknya link background di belakang itu deh link background ini kayaknya saya mau ganti warna hijau aja kayaknya warna hijau sih saya ganti warna hijau ini turkois simpan kita refresh nah udah oke dengan ini instalasi template nya udah berhasil sekarang saya mau bikin dp migration nya untuk bikin dp migration nya dp migration kita buka folder database lalu migration kita close semua dulu lalu kita buka terminal kita create ini create migration di j4 kalau gak salah ada komen nya php spark migrate nama file nya kayaknya saya mau bikin tabel user migration user maksudnya nah ini di create otomatis oleh c4 udah ada timestamp nya lalu saya juga mau bikin tabel room untuk menampung chat nya menampung bukan chat sih jadi kayak obrolan dua orang atau group itu termasuk room namanya udah lalu saya mau bikin room user jadi nanti setiap room itu memiliki anggota user user nya kalau di WA saya lihat sih minimal dua orang yaitu conversation yang dua orang aja atau lebih yaitu group lalu yang selanjutnya kalau chatting jelas ada chat ada tabel chat untuk nyimpen conversation conversation yang ininya yang ada conversation antara user baik itu group maupun dua orang lalu biar makin mirip WA saya mau bikin tabel status nah udah kalau udah kita close dulu terminalnya terminalnya udah di close sekarang kita edit tabel migration user ya disini saya gak mau bikin login loginan ya teman-teman jadi silahkan nanti kalau mau yang nyoba-nyoba mau extend ada loginnya ada registernya disini nanti pembagian usernya by URL aja jadi kalau masuk ke user 1 yaudah edit 1 kalau mau masuk ke user 2 yaudah edit 2 karena ini cuma nyoba-nyoba aja cuma for fun aja biar gak kelamaan jadi saya gak bikin register sama login ada type-nya in constraint-nya 11 aja unsign-nya true auto reman true lalu saya mau kasih screen name screen name type-nya text aja biar gak report definisiin panjangnya lalu avatar avatar buat ini pp profile picture text aja karena saya mau kasih link ntar ini ada yang kurang maaf harusnya pakai force ini function force method punya ini punya C4 this force force add field lalu kita definisikan key-nya is fork add key key-nya ID true lalu this force create table user lawannya create yaitu drop simpan lalu setelah itu ada room room ini ini saya cuma butuh 2 aja kayaknya add field harusnya yang jelas saya butuh ID saya copy aja ID lalu selain itu saya butuh mungkin room name ya room name butuh name type nya text lalu sepertinya saya gak tau berguna apa enggak saya butuh identifier apakah room itu group atau bukan type nya integer aja constraint nya 1 kasih default 0 false kalau udah kita kasih add key kita definisikan primary key nya lalu kita create tabel nya awalnya create tabel drop tabel simpan setelah itu room user room user ini memapping antara room dan user berarti saya kayaknya hanya butuh tiga yaitu id room id user dan id dari room user ini sendiri this forks add field id id saya copy paste aja biar cepet lalu saya copy lagi id room auto auto increment yang saya matikan karena dia foreign key disini lalu id user lalu saya definisikan primary key nya setelah itu saya mau add foreign key add foreign key id room dan tabel room id is fork lalu satu lagi foreign key nya add foreign key id user user id lalu this forks create table room user kebalikan create table drop table lalu untuk cat saya sepertinya butuh agak banyak kolom nya id dicopy aja id saya butuh id room sama id user juga untuk menandakan siapa yang mengirim chat itu dan di room apa nah ini udah id room id user setelah itu saya butuh message nya type nya text lalu saya juga butuh media butuh gak ya kita sediain aja media kalau nanti saya mau buat fitur ininya buat mengirim gambarnya lalu setelah itu saya mau kasih is active kalau jaga-jaga nanti kalau kita mau bikin fitur ini fitur delete text constraint 1 default mode nya 1 media media ini saya kasih 0 true 0 apa ya saya kurang yakin kita buka dokumentasi CI nya modeling data teknik termodel oh maaf salah sepertinya di managing database database migration untuk mendefinisikan 0 oh iya benar 0 true oke saya sepertinya mau menambahkan 0 juga di room jadi room kalau dua orang gak perlu pakai nama room kalau cuma chatting dua orang aja saya juga mau nambahin created di chat karena kan di WA kan biasanya tahu kapan chattingnya dan ini untuk men-sort chatnya chat time karena ininya sama dengan yang di room user kita copy aja key sama foreign key nya kalian sama create table nya kita copy kita paste kita ganti namanya menjadi chat drop table kalau untuk status yang jelas ada ID ID dan ID user ada ID user lalu setelah itu status biasanya ada caption caption sama medianya ya kalau dia ada gambarnya message nya saya ganti caption sama media kalau misalnya dia nyetatus gambar lalu saya kasih created sama expired kan status kan ini sehari hilang mungkin ada is active juga saya kasih aja buat jaga-jaga kalau nanti ada ini nul nya expire nya eh gak boleh nul deh expire yang yang boleh nul media sama caption kalau dia no caption oke saya mau bikin foreign key nya sama key nya key nya id sama foreign key nya id user ke tabel user kolom id lalu create table tabel maaf salah status ganti jadi drop oke oke migration nya udah kita buat kita udah siapin tabel-tabel nya sekarang kita tinggal run migration nya terminal kita buka terminal ini kalau gak salah untuk migrate itu php spark migrate kayak gini doang kayaknya semoga gak salah nah migration nya udah jalan semua kita cek php myadmin kita apakah tabel nya udah jadi lihat migration room room user status user nah tabel nya udah jadi kita juga mau lihat struktur db nya ini sepertinya ada yang salah ini harusnya berelasi antar ininya antar tabel nya tapi kenapa gak ada relasinya ya saya cek dulu ini user key nya ini halo room key nya ini room user dia id room ke room id id user ke user id terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Chat. Chat juga ada relation-nya. Kita buka relation view. Ini cascade-cascade aja. Ini udah ada otomatis. Save. Lalu yang ketiga, status. Status, structure, relation view. Ini cascade-cascade, save. Kita buka lagi desainernya. Oh, ini sepertinya settingan saya disini. Nah, ini. Saya cas sebentar. Oke, teman-teman. Jadi, tadi ternyata codingannya benar. Masa saya lupa nyalain garisnya, garis relasi di PHP my admin-nya. Nah, saya merasa sangat... Kadang kita ngoding hal-hal kecil seperti ini yang bikin pusing. Bukan coding-an yang rumit-rumit. Tapi yang simple-simple kayak gini. Seperti tadi, lupa buat pointing ke index PHP. Lalu ini tadi saya lupa buat nyalain lens-nya. Nah, itu kadang yang bikin kita pusing. Oke, next. Database udah ada, udah jadi. Sekarang kita ngapain ya? Buka dulu disini. Oh iya, saya mau siapin usernya. Karena kita nggak bikin register sama login. Saya mau sediain usernya lewat seeder. Saya mau bikin seeder disini. Untuk ngebikin seeder. Kita pakai kayak gini. Ini saya mau bikin usernya seeder. Saya bikin file baru namanya usernya seeder.php. Isinya tadi saya copy paste dari sini. Dari... Dokumentasinya. Oke. Kita mau masukin ke tabel user. User seeder. Nama kelasnya diganti jangan lupa. Lalu saya mau insert banyak langsung. Tadi kan kita kolomnya screen name. Screen name sama avatar. Kalau nggak salah. Ya cuma itu. Lalu kita mau masukin 4 user langsung. Kita mau masukin 4 user langsung. Ini kita tambahin 4 user. Kopi paste aja yang udah ada. User. Pertama namanya... Nama saya. Df yang ditambah. Avatarnya saya kosongin dulu. Yang kedua namanya Florensia. Yang ketiga namanya... Juni. Yang ke ini namanya... Sika deh. Yang ketiga namanya... Kita coba run seedernya... Pakai ini. PHP spark.dbseed.testseedr. Commentnya. Test seedernya kita ganti jadi... User seeder. Kita enter. Ada yang salah di sini. Uf error in SQL syntax. Oh ini. Ini harusnya insert batch. Karena kita masukin banyak datanya. Nah udah jadi. Kita cek di... PHP main admin kita. Di tabel user. Tabel user. Nah ini udah ada 4 user di sini. Jadi nanti saya mau bikin loginnya itu... By URL aja. Jadi kalau mau... Ke user 1. Home. Index 1. Bikin gini aja. Saya gak mau bikin register sama loginnya... Karena repot. Oleh karena itu... Kita sekarang edit di... Controllers home. Saya mau pake session walaupun gak ada login. Buat nyimpen ID-nya aja sih. Construct. Kita pake session. Lalu di sini saya mau... Definisikan ID-nya. This request. URI. Get segmen. Lalu saya mau set session-nya. This session. Set. ID user. ID. Return view index. Kita tes di sini. Kita refresh. Nah udah. Kita asumsikan kita login dengan... User 1. Biar tau user 1 itu siapa. Saya mau bikin model user. New. App. Mode. Oh maaf teman-teman. Saya belum bikin modelnya. Kita bikin modelnya terlebih dahulu. Saya sih biasanya sih bikin model itu bikin sesuai jumlah tabelnya. Karena model bagi saya adalah... Abstraksi dari tabel itu sendiri. Sekarang kita bikin... Kita siapin dulu. Tabel-tabelnya. Yang satu user model. Sesuai dengan DDB ya. Lalu yang kedua. Setelah user ada room model. Sesuai tabel DDB. Setelah... Room ada... Room user model. Setelah itu ada juga... Cat model. Dan yang terakhir... Status model. Masih kosongan semua ya. Belum kita isi. Nah kita isi user model terlebih dahulu. Bikin model. Kita... PHP namespace... App... Models. Kita pakai... Code... Igniter... Model. Lalu... Plus... User model... Extents model. Isinya... Protected... Table... Table-nya apa? Kita definisikan user. Lalu primary key-nya kita definisikan protected primary key id. Lalu field-field-nya apa saja di dalam ini. Di dalam tabelnya, allowed fields. Ada selain id ya. Green name sama avatar. Lalu return type-nya. Saya nanti mau pakai entities. Biar kalau insert-insert gampang. Saya belum tahu di mana mau dipakai. Siapkan dulu saja. Entities user. Use timestamp-nya false. Saya nggak pakai pelanji. Karena ada tabel yang nggak ada timestamp-nya. Sudah. Ini tinggal kita replikasi saja dan modifikasi di model yang lain. Ini user model. Kalau status model. Kita ganti jadi status. Class-nya. Return type-nya status. Entity table-nya status. Kalau what field-nya. Kalau status itu. ID user. Media. Caption. Created. Expired. Kita cek lagi. Bener nggak. Itu di tabel status. Oh ada is active. Is active. Oke yang status udah. Sekarang room user. Ini nama kelasnya. Room user model. Table-nya room user. Primary-nya id. Build-nya id room. Sama id user. Entity-nya room user. Simpan. Lalu room model. Kelasnya ganti jadi room model. Table-nya room. Room itu kalau nggak salah. Ya name doang. Name. Check aja deh. Biar nggak salah. Oh ada is group juga. Name sama is group. Ini entity-nya room. Kalau untuk chat. Class-nya ganti dulu chat model. Table-nya chat. Entity-nya chat. Lalu field-nya. Nah. Nah. ID room id user. Message media is active created. ID room. ID user. Message. Media. Is active. Created. Oke model-nya udah ada semua. Setelah model-nya udah ada. Kita siapin entity-nya aja. Belum tau sih kepake apa nggak. Kita siapin dulu aja. Kita mau bikin folder baru entities. Kalau entity sama kayak jumlah tabel tadi. Ada tabel user. Entity user. Lalu entity room. Setelah itu ada entity room user. Setelah itu ada entities chat. Setelah itu ada status. Entity kita nge-extend class-nya aja. Tidak usah pakai aneh-anehnya. Biar kita bisa pakai entities-nya aja. Kita nge-extend class-nya aja. Udah kita replikasi ini ke semua entities. Kita ganti nama kelasnya aja. Ini room. Ini room user. Ini user. Udah jadi udah siap. Lalu kita balik lagi ke controllers. Room controller. Tadi kan kita mau manggil model user ya. User model. Sama dengan app models user model. Lalu kita mau panggil user dengan ID yang dipasing di segmennya. Kita panggil user model. Kita panggil user model. Find ID. panggil user model. Lalu kita pasing data usernya ke view. kita buka views indeks php oh harusnya disini ada nama ini ya ada nama kita ya nama akunnya oke heading avatar row heading tidak ada nama kita disini saya juga baru tahu di templatenya enggak ada oke next kita coba refresh dulu ya ada error enggak di CI kita nah ini call to undefend function ini kurang new manggil model harus pakai new refresh app entities user not found kita cek app modelnya berarti app entities user saya salah nama foldernya harusnya entities titik entities oke pilot nah recordingan kita benar sekarang sekarang saya mau bikin fitur untuk chatnya chat itu kalau WA kan kita klik ini pilih kontaknya lalu ngechat kan sekarang kita bikin itu dulu ya ini kontaknya ini saya juga mau bikin section tersendiri biar gampang codingnya tadi belum dipisah soalnya untuk kontaknya views layout php kita bikin section untuk di kontaknya kita inspect elemen lagi inspect oke jadi di dalam kompos sidebar ini mau saya pisahin sectionnya dia ada sidebar body ya ini semua di bawah kompos sidebar pos nah ini mau saya hapus dulu saya sisain satu buat sample mirip seperti yang sebelumnya yang kontak yang di awal saya save saya refresh lagi disini saya buka kontak tinggal satu sudah benar lalu saya mau bikin section disini this render section kontak nah ini ini saya pindah kontak enaknya setelah apa ya di atas aja kali ya belum sidebar this section kontak this end section kita refresh harusnya kalau bener gak berubah apa-apa nyamindahin saja soalnya terberarti nah kalau kita lihat codingan kita ini sangat-sangat berantakan saya coba rapiin ya saya coba pakai php beautiful yang ada di internet kita pakai php beautiful kita base code-nya disini lalu beautify nah kita lumayan copy ctrl A ctrl V sama aja ya saya lanjut lagi aja codingnya nah disini kontaknya saya mau menampilkan semua user yang ada di database waktu itu disini saya mau bikin all apa ya namanya all users all users itu kita ngambil semua user yang ada di database find all ambil semua user database kecuali diri kita sendiri termodel where id tidak sama dengan s id all users all users kita passing ke view datanya buka index kita for each all usernya all users su jangan lupa kalau ada for each lalu ada n for each d2 jangan lupa lalu namanya saya mau ambil di database u screen name oke kita cek di kontak kita jadi enggak kita refresh sepertinya ada yang salah codingannya ini dis render section kontak dis kompos sidebar setbar bodinya harusnya dalam for each oke kalau udah kita refresh nah ini ini kan itinya semua user yang udah kita buat kecuali user dengan id 1 jadi kontaknya dia nah udah jadi kontaknya sekarang ketika klik saya mau ganti ini ganti tujuannya ganti tujuannya dan mungkin membuat room baru jadi kalau kita klik ini kita akan cek apakah dia punya message atau enggak lalu setelah kita cek dia message atau enggak kita kalau dia udah punya message berarti dia udah punya room sedangkan kalau dia belum punya belum punya message seperti dia belum punya room oke yang simple dulu ketika saya klik ini saya mau ganti ini javascript berarti nah ketika di klik ini maka akan mengubah ini berarti di sini saya mau membuat attribute baru di elemen div nya in ini user screen name kita akan user id buat elemen baru user id isinya su id satu lagi username su screen name kita coba refresh di kontak kita cek attribute yang kita tambahin tadi ini udah ada di sidebar body ada user id nya sama namanya yang lain juga ada untuk jony jessica disini saya mau namain nambahin kelas kontak untuk selektor biar bisa di otak atik di cs nya s dokumen ready function ketika kelas kontak di klik ia akan mengambil kontak id is kttr user id kita ambil di attribute user id nya maaf ini bukan s ya ini var ya javascript lalu var setelah kontak id kita akan ambil kontak name lalu name nya akan kita taruh di ini heading heading name di kelas heading name ini saya tambahin id baru aja buat selektor biar gampang kita menuju ke heading name ini jondo ini yang mau kita ganti ini yang nama di atas itu nama tujuannya kita kasih namanya id nya recipient name ini kita buat recipient name dot atml kita ambil dari kontak name kita save kita cek klik terusnya dia ngeganti ini apakah ada yang salah kita coba debak kita console log contact kontak name console log kontak id refresh di browser buka kontak klik bisa berarti yang salah disini vco kurang i recipient name harusnya diganti kita refresh buka ini klik nah menggantikan secara otomatis berarti udah jalan kalau udah jalan saya mau membuat ajax ke controller untuk mengecek ini tuh udah punya room belum sih ke kontak-kontak ini kalau udah punya room kita retrieve message-nya kalau belum kita buatin oke kita akan membuat ajax function kita ajax kita ajax url-nya ke kayaknya terlalu ini ya nah biar nggak terlalu nabrak-nabrak biar ada space-nya kita kasih 4 part space tab-nya nah url-nya site url ke controller kita akan pointing ke fungsi tertentu di home controller kita sekarang belum bikin sih tapi akan kita bikin setelah ini kita siapin dulu aja url-nya get room by user kita url type-nya get aja lalu datanya kita passing contact ID data type-nya json lalu jika sukses kita lakukan ini nah ini belum bisa ya ajaknya belum bisa jalan soalnya kita di controller-nya belum bikin sekarang kita bikin metode ini get room by user di controller controller home di controller home kita buat function baru public function get room by user karena kita pakai ajax kita filter dulu nih request-nya this request is ajak jadi kalau bukan ajak dia akan ditolak request-nya akan error kita ambil ID current user dulu dari this session get ID user lalu ID kontaknya tadi penerimanya receiver bersama dengan this request get get method tadi diajaknya diajak disini get kontak ID sudah kita ambil sekarang kita ambil room model kita panggil kita inisiasi app models room model nah kita kan mau cari room-nya dia udah punya room atau belum kalau udah punya room tampilin message-nya kalau belum kita buat room-nya nah itu kan fungsi custom ya jadi kita mau bikin function dulu di room model yang bisa mengakomodir itu models room model saya mau bikin function yang sama kayak di controller namanya get room by user ini user array saya bikin sama isgroup user array nanti isinya itu ya pengirim sama penerimanya siapa saya mau panggil model user disini user model user model app models user model lalu room user model nyari anggota setiap room new app models room user model lalu saya mau mengecek nih ngecek dia ini udah punya room belum sih untuk ngeceknya kita perlu query kita perlu query ngecek room user model terlebih dahulu apakah ada room yang memiliki anggota dua orang ini yang anggotanya cuma dua orang ini kalau lebih dari dua orang ini tapi ada kalau ada tiga orang itu berarti group bukan chat yang single untuk itu kita pakai query saya mau bikin variable room user check room user model saya mau select saya mau tahu room nya nih s room id lalu saya mau join room user sama room join nya on room id sama dengan room user id room join nya right join dimana room yang di select itu mempunyai anggota room user dot id user user array jadi cari room dimana room nya mempunyai anggota dua orang itu lain itu yang room nya bukan group group ntar aja is group nya 0 kita group by room id id karena nanti hasilnya bisa lebih dari satu kita group by lalu kita hitung pakai having having count room id kita count room id yang di group by tadi dua having count room id dua ini untuk mencari room yang anggotanya dua orang ini yang di passing jika lebih dari itu dia gak akan di return karena itu group bukan single chat first kita ambil satu yang pertama aja user user model find user array kayaknya gak butuh ini ya kita gak butuh nama kontaknya itu gak ya kita gak butuh ini dulu nah kalau ternyata room user check query room user check variable ini variable ini empty berarti kan belum ada tuh roomnya nah kita mau create roomnya lebih dahulu untuk create roomnya kita bikin associative array dulu name nya kosongin aja name my roomnya karena cuma dua orang kan kalau group nanti diisi name nya apa is group nya 0 karena bukan group lalu disini saya mau pakai transaction karena saya mau menginsert ke lebih dari satu tabel lebih dari satu tabel biar ketika gagal dia akan merollback nah transaction ini cukup penting ya dalam pengembangan sistem karena kalau kita menginsert ke tiga tabel misalnya di tabel pertama berhasil tabel kedua berhasil tabel ketiga gagal kalau gak pakai transaction data di tabel satu dua ini akan tetap ada dan tabel ketiga datanya gak ada ini akan jadi sangat concern kalau sampai terjadi seperti ini karena aneh kan datanya jadi gak lengkap nah lebih baik pakai transaction sehingga kalau ada yang error di tabel terakhir tadi dia akan merollback dia gak menginsert ke tabel satu satu dan dua jadi user bisa menginsert ulang lagi dan gak bingung kalau harusnya ketiga tabel tapi satu tabel gagal kan nanti usernya bingung kok data kok ada yang hilang ya kayak gitu ini kita pakai trans start ini untuk memulai transaction di C4 ya pakai trans start ini kita mau insert ke tabel room kita menginsert room data yang kita udah bikin tadi nah ini kita menginsert ini kalau udah diinsert kita dapet id roomnya id room yang barusan diinsert db insert id untuk mengambil id terakhir room yang di save lalu user data kita bikin kosong dulu karena kita mau menginsert dua user dalam user array ini for each user array yang kita passing disini user array isinya diri sendiri dan kontak yang ingin kita tuju user array su kita bikin temporary associative array dulu isinya id user u dan id room id room id room ini ya yang kita bikin jadi nanti kita ini mau masukin ke ini ke tabel room user kan room user tadi punya kolom id user sama id room nah room user kan fungsinya untuk mencari siapa saja anggota dari suatu room user siapa saja jadi anggota suatu room jadi kita masukkan kita menginsert id user dan id room yang sama untuk ini untuk melihat untuk masukkan suatu user ke suatu room repush user data kita push time nya lalu room user saya mau bikin saya siapin buildernya room user model user model itu ini kita siapin tadi builder butuh builder karena saya mau melakukan insert batch insert batch kenapa karena ini kan isiannya array ini kan saya nge-forage lalu saya tembak ke user data saya masukin ke sini berarti ini ada dua data nah dua data ini saya insert batch menginsert lebih dari satu namanya insert batch nah proses insert sudah selesai saya selesaikan transaction nya trans complete oke jadi tadi kenapa pakai transaction karena kita akan melakukan insert ke tabel room dan insert ke tabel room user kedua tabel jadi pakai transaction ini saya return this db table saya mau select ini saya mau return id room nya room dengan id room yang baru di insert barusan barusan lalu misalnya dia udah punya room yaudah deh saya return langsung aja ini kan tadi misalnya dia belum punya room maka create room baru kalau misalnya dia udah punya room saya mau return this db table this table where id room user check jadi dari room user check tadi kan kita ngecek dia udah punya room belum kalau udah punya berarti kita punya id suatu room jadi kita panggil aja room user check id lalu kita get lalu get row return room oke jadi tadi ini fungsi buat bikin room buat ngecek dulu room nya udah ada atau belum kalau belum ada kita bikin kalau udah ada yaudah kita return aja room nya balik lagi ke home php controller nah ini buat ngecek room nya tadi karena fungsinya udah kita buat di model ini harusnya room room model get get room by user tadi karena mintanya array kita passing array id current user setelah itu id receiver nah udah ini buat ngecek jadi ini tadi manggil fungsi yang di model yang baru kita buat return this response karena aja kita set json room kita balik ke indeks php kita console log datanya kita refresh apakah ada error kita buka kontak ketika saya klik ini dia akan mengecek apakah ada room antara id 1 dengan forensia kalau klik ini apakah ada room antara id 1 dengan joni dan seterusnya saya klik nah karena dia tadi kan tabelnya harusnya kosong ya kalau belum ada room dia akan meng-create suatu room kita cek disini di tabel room nah di tabel room ada room 1 room dengan nama kosong id 1 dan id 1 ini memiliki anggota 2 orang ini id room 1 usernya 1 dan 2 kalau kita klik lagi ini dia akan membuat room baru lagi saya refresh jadi dia membuat room dengan id 2 dan anggotanya 1 dengan 3 yang pertama kontak forensia kan 1 2 yang kedua klik joni joni idnya 3 maka ini 1 dan 3 kalau saya klik forensia lagi ini ada internal server error errornya ada di builder gate line 59 user model eh room model line 59 ini where oh ini kurang ini kurang nah sudah saya coba lagi kalau klik forensia lagi nah udah gak error kok null ya harusnya dia mereturn datanya data ininya bukan null saya cek lagi apakah ada error ya cek dulu apakah room user cek id ini ada value-nya enggak ternyata gak dapet value disini karena disini harusnya ada value-nya berarti ada yang salah di query-nya saya coba return room user cek isinya kayak apa saya salah manggilnya ini room id jadi disini bukan id aja jadi room id simpan maaf saya ulangi tadi disini id karena dia area kolomnya namanya room id maka tadi salah bukan id doang harus diganti jadi room id saya refresh saya klik dia akan memberikan id jadi dia enggak bikin baru ya ini karena sudah ada sebelumnya oke kayaknya sampai sini dulu untuk sekarang karena sudah jam 2 pagi saya besok ngantor mungkin saya teruskan besok lagi di bagian bikin chatnya bikin chattingnya ini tadi masih bikin room masih bikin database install template dan ternyata waktunya kurang enggak cukup 2 jam jadi ini akan saya lanjutin besok lagi untuk bikin chattingannya oke terima kasih buat yang udah mau nonton lama-lama coding enggak jelas ini ini code for fun saya tujuannya sih buat nambahin skill doang silahkan subscribe buat yang ingin dapat info terbaru silahkan like dan share jika dirasa bermanfaat saya Dhaveni Tama terima kasih nambahin nambahin as 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 Terima kasih.